Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Genta lagi teman-teman Tapi disini aku mau ngajarin kalian Gimana cara biar gak berketergantungan dengan HTTPS dari Genta nya ya Jadi buat dari teman-teman itu mungkin masalahnya hampir sama dengan Bang Henry yang alami selama ini Jadi banyak dari teman-teman Kok aku tergantungan terus nih sama GentaHack sama HTTPS ya Kalau login biasa dia gak bisa gitu Nah aku ada caranya, gimana caranya itu biar bisa masuk normal lagi teman-teman Yang pertama itu kalian hanya membutuhkan GentaHack nya saja teman-teman ya Kalian tinggal run asin aja Nah di enterin aja teman-teman Kalian ke internet proxy ya Jadi ke internet proxy nya Terus kalian klik clear host Kalau udah klik clear host Kalian tinggal masuk aja ke GT kalian seperti biasa Kayak gini misalnya Ini aku masukin ya Aku nanti ya teman-teman Oke udah masuk kayak gini teman-teman Dan hasilnya Sama aja Ya teman-teman Hasilnya kayak gini aja teman-teman ya Dia bisa tapi Ini kayak yang nge-like Nah tuh Agak sedikit nge-like Nah ini dia teman-teman ya Dari kemarin gue mau on Tapi gak bisa-bisa Dan ternyata Akhirnya bisa Ya Emang sedikit nge-like teman-teman ya Asli ini The best banget buat gue Dan Ini juga aku dapat solusinya Dari Bang Genta Dan dari teman-teman juga Yang udah jawabin pertanyaan aku Soal permasalahan ini teman-teman ya Thank you buat kalian berdua Udah jawabin pertanyaan aku Jadi sebenernya aku tuh Buat konten ini Untuk nanti ke depannya teman-teman Biar orang juga tau gitu Biar cara ngatasinya kayak gimana sih Aku nge-stuck terus gitu Di Genta gitu kan Ternyata Dari segi Membuat cheatnya Si Genta nih Sama temennya gitu Ya sama Ini lah ya Followernya dia gitu Membantu gue Untuk ngelepasin semua ini Dan aku seneng juga sebenernya Karena Bisa nih bikin konten terbaru lagi Untuk hal yang Seperti ini gitu kan Walaupun sepele ya teman-teman Tapi ingat teman-teman ya Kalau Kalian anggap remeh Itu bakal bisa fatal juga Teman-teman Karena apa Karena Kalau misalnya kalian anggap remeh Ya Otomatis kalian Gak bakal bisa login-login Gitu Susah Jujur aku Sampai bikin Apa ya Host Host baru gitu Karena Kan di host ini nih Ya kalian tinggal pindahin aja nih ya Aku kasih tengok dulu ya Nah jadi aku dulu Aku tuh bikin host baru Tapi di Di C Terus kalian klik Windows ya Kalian Kalau kalian pengen tau Host kalian tuh berubah atau enggaknya Kalian bisa cek di sini Host Terus ke Sistem 32 Terus ke Driver Kita cari driver Nah Driver sini Kalian klik ETC Nah Nanti ada di sini hostnya Nah yang hostnya ini Nanti ada update-an terbaru Nah ini kan udah gue perbaruin Nah kalian liatin aja Kalau kalian masak proxy Itu bakal setiap hari berubah ya Yang ininya Host Hostnya ini Tapi ingat teman-teman aja Dia gak bisa Kalian ubah Seenaknya aja gitu Karena Dia kalau diubah Dia Tetap gak bisa loh Jin Walaupun kalian ubah Udah gue Coba-coba Ubah-ubah Gak bisa teman-teman Ternyata Ya Rupanya tinggal di clear host aja Gitu Haa Emang ya Tuh Udah gue bikin sebenernya Tuh Udah gue bikin Kayak gini Masih aja Gak bisa ya Udahlah Mau gak mau Gue harus Menikmatin Kenyataan Dan ternyata Gak selang dari situ Genta Udah ngejawab pertanyaan aku Terima kasih buat Genta Dan juga Terima kasih buat temen Yang udah Jawabin pertanyaan aku Walaupun dua orang Yang udah tau Bahwa Bisa ini Dan next Nanti kita bakal bahas lagi Video konten berikutnya Tunggu apa lagi Langsung aja Eh Enggak Enggak Oke Gue akhirin aja video gue Dari sini Temen-temen Thank you buat kalian Yang udah nonton aku Dari awas sampai akhir Dan Next nanti kita bakal bahas Soal Genta lagi ya Tentang komen yang pastinya Nanti aku coba tanya dulu Gimana cara gunain Komen yang ada di Genta Oke See you the next time Kita di video berikutnya Bye-bye Bye-bye